Renungan ini berjudul Ahitofel, berfokus pada satu tokoh yang bernama Ahitofel di zaman Raja Daud. Kisahnya boleh saudara baca di 2 Samuel 16-18. Berikut ada beberapa ayat yang akan dibacakan dari beberapa bagian yang menjadi ayat-ayat utama pembahasan renungan pada saat ini. Yang pertama 2 Samuel 15 ayat 12 Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang. Maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan Raja sendiri. Kita dapat menarik pelajaran dari hidup seorang bernama Ahitofel yang dicatat mulai dari 2 Samuel 15 ayat 12. Ahitofel berasal dari kota Gilo, dia penasihat Raja Daud, namun kemudian masuk dalam persepakatan gelap alias pemberontakan Absalom terhadap Raja Daud. Absalom ini adalah anak dari Raja Daud. Ahitofel adalah seorang yang sebenarnya luar biasa berhikmat. Ada tertulis, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. 2 Samuel 16 ayat 23 Namun, mengapa Ahitofel sangat bernafsu untuk menewaskan Daud? Kita sudah membacanya dari 2 Samuel 17 ayat 1-2 Alkitab menuliskan secara tersirat jawabannya Ingat, peristiwa Daud berzinah dengan Bathsheba? 2 Samuel 11 ayat 2-4 Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, Itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Heth itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Bila kita membacanya dengan teliti, kita akan mendapat fakta bahwa Bathsheba adalah anak dari Eliam. Tadi disebutkan di ayat tersebut, itu adalah Bathsheba binti Eliam. Bathsheba adalah anak dari Eliam. Nah, siapakah Eliam ini? Kita mendapatkan data dari 2 Samuel fasal 23 ayat ke-34. Di sana tertulis, Elivelet anak Ahasbai orang Maaka, lalu Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Berarti Bathsheba adalah cucu dari Ahitofel. Bayangkan sejenak, Bapak Ibu Saudara. Bathsheba adalah cucu dari Ahitofel. Dan kehidupan Bathsheba serta rumah tangganya telah dirusak oleh Raja Daud, yang notabene adalah Raja Israel. Orang yang dilayani oleh Ahitofel sebagai penasihat. Bayangkan sakit hatinya Ahitofel saat mengetahui bahwa Daud, pemimpinya sendiri, orang yang dia kasihi, orang yang dia hormati, orang yang dia layani selama itu, telah tidur dengan Bathsheba, cucunya sendiri. Raja Daud memang telah melakukan dosa keji karena meniduri Bathsheba dan membunuh suaminya, yaitu Uria orang Hed. Namun, justru disitulah letak kejatuhan Ahitofel, yaitu bahwa perasaan sakit hatinya melebihi pengabdiannya kepada Tuhan. Sekali lagi, perasaan sakit hatinya melebihi pengabdiannya kepada Tuhan. Sakit hati Ahitofel yang tidak diselesaikan dengan baik membuat dia hidup menyimpang. Memberikan nasihat yang sangat berdosa kepada Absalom. Dia berkata di 2 Samuel 16 ayat 21, Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Dia menyuruh Absalom untuk berhubungan seks dengan para gundik Raja Daud. Di muka umum. Sangat berdosa, sangat menyimpang. Puncak kehidupan Ahitofel yang menyimpang adalah saat ia mati bunuh diri. Tercatat dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Sangat tragis. Apakah rekan-rekan sedang sakit hati kepada seseorang? Mungkin seperti Ahitofel, kita disakiti oleh orang-orang yang sebenarnya kita kagumi. Pemimpin kita, orang pilihan Tuhan, rekan seiman, majelis, pendeta, atau orang-orang Kristen di dalam dunia bisnis, teman komsel kita, atau keluarga kita, atau siapapun bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Ingat Ahitofel, jangan biarkan rasa sakit hati tersebut melebihi pengabdian kita kepada Tuhan. Membuat hidup kita menyimpang atau hal-hal lain yang berdosa. Jadi, selesaikan sekarang juga sakit hati kita dengan cara berdoa kepada Tuhan. Ceritakan semuanya dengan jujur. Dan mulai ampuni satu persatu setiap orang yang telah menyakiti hati kita. Tuhan Yesus menyertai saudara dalam menjalani prosesnya.